Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Nirwan, mengatakan bahwa Pemkot Jambi telah menganggarkan sebesar 1,1 miliar rupiah untuk Disko Minfo. Anggaran ini dipergunakan untuk menyediakan Wi-Fi gratis, aplikasi website seluruh OPD dan penghubung yang bersifat online di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Nirwan menjelaskan bahwa Wi-Fi atau CSR dari perusahaan swasta diletakkan di tujuh titik, di antaranya tujuh taman, di antaranya Taman Jomblo, Taman Jaksa, Taman PKK, Taman Simpang Pulai, Taman di Jembatan Makalam, Taman Remaja, dan Taman di seberang Kota Jambi, tepatnya di depan Sanggar Bati. Dari anggaran APBD Kota, ada tiga titik Wi-Fi yang diletakkan di sekitar Taman Jomblo, Kota Baru, tepatnya di depan kantor DLH, kantor Satpol PP, dan di seperindah Kota Jambi. Pada 2019 mendatang, jumlah Wi-Fi akan ditambah di beberapa titik lagi. Hanya saja, Nirwan belum bisa memastikan berapa jumlah Wi-Fi lagi yang akan diletakkan di fasilitas umum di Kota Jambi. Nirwan mengaku bahwa ada beberapa Wi-Fi yang lelet, karena di satu lokasi, biasanya hanya mampu menjangkau 20 smartphone. Suji Mahayanti, Jambi TV